Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Mazing, teman-teman ya Mas Mazing ya asli yang ada potaknya Kali ini kita akan membahas tentang event Ulta Free Fire di bulan Juli ya Kira-kira hadiah gratisannya tuh apa aja, jadi jangan lupa di-like dulu, dibantu like atau di-subscribe ya Biar Mas Mazing tembus 2 juta sebelum Ulta Free Fire yang ke-7 Jadi jangan lupa, ayo di-subscribe dulu, ayo let's go! Mabar Free Fire gak apa-apa, tapi ibadah yang utama, sholatnya jangan lupa Oke, untuk kalender, untuk patch, ini ya pre-event ya, ini pre-event itu artinya event sebelum Ulta ya Jadi sudah keluar hari ini tanggal 20 jam 10 pagi tadi teman-teman ya Jadi ini disini dikasih bundle gratis, dulu pernah kita review ini di server luar dijadikan bundle mystery shop Kalau disini dikasih gratis, mantep banget ya Garena, mantep ya, gratisannya mantep ya Ada juga disini untuk shotgun panjang ya, apokaliptic red ya, ini salah satu shotgun yang menjadi incaran para player free fire zaman dulu ya Sebelum era evo gun ya, ini salah satu shotgun yang paling mematikan ya, atau paling berbahaya di free fire setelah shotgun api, kalau gak salah ya Dan ini akan digratiskan juga ya, cuma login 7 hari, dapet shotgun gratis tapi trial ya kan, trial 3 hari ya, lumayan lah ya Untuk icip-icip coba-coba ya, sebelum dirilis di event berbayar token ring mungkin ya Satu set dengan yang warna hijau, kuning, pink, merah jambu, dan juga yang lainnya, balon ku ada 5 ya kan, meledak warna hijau Nah itu, pokoknya besok mungkin akan ditaruh di event berbayar token ring, mungkin aku belum tau ya, kalian tunggu saja lah ya Untuk yang besok eventnya itu ditaruh di event apa Dan juga ada event lucky wheel ya, sudah lama tidak muncul, akan muncul lagi nanti malam ya, tanggal berapa ya, tanggal 21 Di hari Jumat ya, kalian bisa beli nih, diskon up to 90% kalau hoki ya Ini yang 9 diamond sudah dihilangkan, jadi diganti dengan up to 90% kalau hoki, kalau nggak hoki ya bisa dapet 65 ya, seperti Mas Mazing biasanya Dan bundlenya itu membawa bundel utama seperti ini ya, namanya Deep Aqua Bundle ya Ini bundel repaint, teman-teman, kalau kalian perhatikan ini mirip dengan salah satu bundel yang sudah dikasih gratis free di Free Fire Di event lebaran kemarin, di event buyah berbagi kalau nggak salah ya, waktu kita donasi coin itu ya di event lebaran Nah ini sama, cuma diganti warna, ya nggak diganti sih, lebih ke apa ya, divariasi gitu untuk bentuk warnanya juga beda ya Ya nggak beda-beda amat sih Ya kalian bisa lihat di bagian telinga, di bagian telinga itu sama persis ya, antingnya itu sama dan juga untuk sepatu Nah ini untuk sepatu cuma memang diganti warna doang ya, kita bandingan aja lah ya, kalau kalian bingung Nah bundlenya itu yang seperti ini ya, mirip pol ya, untuk antingnya itu sama loh, bayangkan Rambutnya cuma diganti warna ya, waduh, tapi nggak apa-apa lah ya, ini namanya juga cari untung ya kan Nah buat kalian yang menunggu bonus top up yang terbaru, itu pengganti dari bonus top up yang ini masih berhubungan juga Lanjutannya ini dengan event Club Amerika Kolaborasi dengan FF, yaitu kepala burung ya, kepala burung segede gaban ya Burung unta atau burung apa, burung raja wali tapi kok gede banget ya Burung kuntul mungkin ya, kalian nggak ngertikan burung kuntul seperti apa, nah itu lah, kalian cari aja burung kuntul ya, warnanya putih ya, ini coklat ya Top up 140 diamond dapat kepala burung ya, kepala burung segede gaban ya, siapa yang mau pakai ya kan Aku aja punya, nggak pernah aku pakai loh, ini dulu di event apa aku lupa ya, pokoknya udah pernah rilis, dirilis lagi 2 kali Nah apakah besok Kimetsu no Yaiba akan dirilis ulang, mungkin juga di tahun ini akan dirilis ulang, mungkin aku nggak bisa jamin, tapi mungkin saja Nah untuk event ini memang hanya event pemanasan atau event pre-event ya teman-teman, sebelum event utama ultah itu hadir ya Ini sebenarnya adalah event patch ya teman-teman, event patch peak day-nya itu di tanggal 26, dimana itu adalah hari kalian harus mengupdate app-app-nya Dan akan berakhir event-nya itu di tanggal 2, jadi fix mungkin kemungkinan besar di tanggal 3 itu baru akan dimulai untuk event real ya 3 Juli ya maksudnya, 3 Juli akan dimulai untuk event real ultah verifier-nya Untuk kalendernya memang belum muncul, tapi ini aku ambil dari server luar, itu sudah ada teman-teman ya Untuk kalender event ultah verifier 2024 yang ke-7, ini aku ambil dari server Amerika ya teman-teman ya Di sini banyak sekali dibagikan ya, mungkin ya ini prediksi aja Barang-barang gratisan, ada bundle cowok gratis, ada skin senjata, skin celana, ada juga lagu-lagu musik, lobby, ada juga mobil ya Ada juga skin pemukul, ada parasut seperti biasanya, dan juga banyak yang lainnya Jadi kita akan prediksi kira-kira barang atau item mana saja yang akan dikasih free atau gratis untuk server Wakanda tercinta ini Oke, kita akan lihat barang-barangnya itu seperti apa Yang pertama, ada bundle gratis cowok, ini kalau nggak digratisin keterlaluan teman-teman ya Ada event ultah spesial, udah 7 tahun ya, 7 tahun ini kalau anak kecil udah berangkat SD ya, udah masuk SD Kalau nggak dikasih free bundle ya, keterlaluan Ini bundlenya cukup bagus ya, walaupun ya standar-standar aja Tapi mantep sih ini, karena ini bundle cowok Jarang-jarang FFP itu ngasih bundle cowok secara free ya Dulu sih, banyak kan cewek sih, tapi ini cowok, mantep sih Yang kedua, ada mungkin ya, ini ada skin pemukul, kemungkinan akan dikasih gratis juga Karena kalau di server kita, itu biasanya skin pemukul, skin panci mungkin ya, itu biasanya dikasih gratis Apalagi parasut itu sudah pasti gratis Oke, yang berikutnya panci ya, kemungkinan besar ini akan digratiskan juga Tapi ini masih chance-nya itu ya 50-50 sih kalau panci Kemarin aja kok dapet panci mukbang ya, di event berbayar ya Dan ini ada skin granat, kalau granat itu biasanya sih 99% ini gratis teman-teman ya Karena biasanya ya, granat itu ya nggak terlalu spesial juga sih, cuma meledak gitu ya Tapi efeknya bagus juga sih untuk yang event ultah ini Semoga aja banyak gratisan ya teman-teman ya Untuk skin glow-nya seperti ini, kemungkinan besar juga mungkin akan digratiskan Karena ini event apa, spesial 7 tahun Masa ya spesial nggak ada spesial-spesialnya sih adanya Dan juga parasut ini sudah pasti mungkin ya Ini kalau nggak ditaruh gratisan lucu sih Ini komedi ya kan, kalau nggak ditaruh di gratisan ini komedi terbaik tahun ini ya Jadi mungkin 99,9% ini gratis untuk parasut ya Dan untuk skin mobil, ini kalau server luar memang digratiskan Dan kalau server kita nggak mau ngelawa ya harusnya sama juga gratis kalau nggak ngelawa ya kan Nah, berikutnya aku punya trailer Ini akan diputar di Garena di beberapa server Jadi kalian berkesempatan menonton duluan di sini teman-teman ya Ini ada Kelly Ya karakter Kelly memang di rework ya Wajahnya itu jadi semakin glowing dan semakin cantik Dia itu pegang sebuah senjata baru warnanya ijo Apakah itu? Apakah ketupat? Eh bukan teman-teman ya Nanti kita akan lihat senjata apakah itu Di sini ada juga Pig-O ya Tapi versi mini ya, versi hemat dari Pig-O ya Mengirit sekali Garena ya, dikasih yang Pig-Mini ya Bukan Pig-Mini tapi Pig-Mini Ada juga nih, ada Evo Bundle Bukan Evo Bundle teman-teman Ini Bundle biasa Tapi dia itu bisa berubah wujud di in-game-nya Sama seperti Bundle yang apa ya Dulu pernah ada yang King Joker itu ya Yang kemarin itu Ada kemungkinan besar ini akan ditaruh di event token ring Karena di sini ada token-nya ya Waduh, untuk yang gratisan gimana bang? Nah, di sini ada versi ceweknya teman-teman Tapi nggak bisa berubah wujud ya Kalau Garena lagi baik mungkin akan digratiskan Untuk yang versi ceweknya Tapi kalau lagi mabok mungkin ya Mungkin dua-duanya ditaruh di event berbayar ya Jadi jangan khawatir Ini di sini kemungkinan besar juga Untuk yang berbayar ini ada Skibboard ya Skyboard ini biasanya ditaruh di token ring Jadiin satu sama Bundle yang cowok tadi Biasanya ini Biasanya ditaruh juga Selain Skibboard Itu ada tas ya Ini tasnya keren sih Temanya adalah Spirit-Spirit Atau semangat ya teman-teman ya Semoga kalian tetap semangat untuk memainkan game Free Fire Dan juga semangat untuk belajar dan juga beribadah Bekerja juga Oke, ada juga skin side Ini kemungkinan besar juga berbayar Karena itu satu set biasanya Side terus tas dan juga skyboard ya Ada juga skin ini apa ya King Visor kalau nggak salah ya Atau AC80 ya Aku sedikit lupa ini ya Pokoknya statnya itu dia punya stat nggak terlalu bagus sih Kalau di server luar kemungkinan gratis Tapi kalau di server sini Aku nggak bisa jamin Jadi kita akan tunggu aja teman-teman ya Magazine plus 2 dan juga armor penet Itu nambah 1 Sementara load speednya dikurang 1 Ada juga skin tinju Ini bayangkan ya Banyak banget item menarik Yang mungkin akan menguras diamond Jadi kalian bisa siapkan Dari sekarang ya Untuk diamondnya kalian bisa nabung dulu Beli membership bulanan Ini masih 1 bulan lagi ya Tapi untuk di server kita Biasanya kalau skin tinju itu Rilisnya nggak sedikit telat ya Bisa 2 bulan setelah event utama Atau mungkin nggak rilis juga pernah itu teman-teman ya Jadi untuk skin tinju Aku nggak bisa jamin akan rilis juga teman-teman ya Dan berikutnya ada Ini animasi kedatangan yang cukup unik ya Disini ada kereta Seperti kereta roller coaster Roller coaster ya Roller coaster Jadi dia Yaitu pet itu naik roller coaster Aduh ini ngasih namanya susah Roller coaster Nah ini karakter kita itu Naik di depan gitu ya Terus loncat Nah gitu Keren ya Mantep banget Ini tentu saja berbayar Dan selain itu Pastinya Kalau ada animasi kedatangan seperti ini Pastinya skywingnya juga Satu paket Nah untuk skywingnya itu Bentuk naga Seperti ini Uniknya skywing ini juga Bisa dinaiki 4 orang ya Sama seperti skywing Hadiah dari Guild War season ini Dan juga season yang lalu Dan pastinya akan ditarung mungkin Di Vaded Wheel ya Biasanya kalau skywing dan juga animasi kedatangan Itu di Vaded Wheel biasanya Dan juga ada emote berpasangan ya Ini emote sama temen Tapi ini bedanya Ini permanen temen-temen Jadi ini bisa duduk Atau bisa main ginian Ini gak akan berubah Sebelum kalian itu pencet emote lain Jadi ini bisa dipraktekan bersama temen Dan ini duduknya permanen ya Ada juga emote permanen juga Atau emote duduk permanen Ini seperti ini Jadi di karakter kita itu Naik kayak naga Terus goncang-goncang kepala gitu Seperti headbang ya Temen-temen keren ya Dan juga ada beberapa Glowel Klasik ya Atau vintage ya Tema dari rumah labirin Bentuk glowelnya Terus ada Trogon Bentuk dari Factory ini Cukup keren Startnya juga cukup OP sih Si Trogon ini ya temen-temen ya Akurasinya dikurangi 1 Terus reload speed itu Nambah 2 Sementara untuk Rate of fire itu Nambah 1 Ini cukup OP Banget ya Mengingat besok Trogon itu akan hadir Di mode class squad Walaupun mode granatnya itu Dihilangkan ya Ada juga Deadbox lootbox Tema rumah Bolong Peak yang sangat vintage Dan sangat Memorable Sementara itu Di suatu dimensi yang lain Nah untuk Evogunnya itu Apakah bener akan Rilis sebentar lagi bang Aku bisa yakin Kalau si Evogun Paraval ini Akan segera Rilis temen-temen Mendahului Sekar 2.0 Yang mungkin Digadang-gadang Akan segera Rilis Tapi ternyata Yang dirilis duluan Adalah Paraval Spesial Ultra Free Fire Seperti yang ada Di trailer tadi Si Mengkeli Yang baru ini Mengbawa Menggendong Sebuah senjata Warna hijau Yang pastinya Itu adalah Paraval Yang pastinya Akan hadir Di event Token Ring Kemungkinan besar Karena disini Sudah ada Token Tokennya Namanya Yonder Token Tapi gak jamin Untuk rilis Token Ring Bisa saja Di Faded Will Atau di event Lain yang Lebih murah Amin Sampai jumpa